Halo, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Renungan pagi hari ini berjudul Bapak Pemelihara dengan dasar bacaan kita dari ulangan 2 ayat 7. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke empat puluh tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saat George Muller hendak mendirikan panti asuhan di Bristol untuk menampung anak-anak yang kehilangan orang tua karena wabah penyakit yang hebat, George sama sekali bukan orang yang kaya, namun ia yakin Bapak di surga begitu kaya dan sanggup memelihara. Ia pun memulai panti asuhan dengan bergantung total kepada Tuhan dan berkat doa-doa yang terus dipanjatkan dengan penuh kepercayaan, Tuhan memenuhi segala keperluan mereka bahkan dengan cara-cara yang ajaib. Hingga akhirnya George berhasil mendirikan dan mengelola sampai 5 panti asuhan dengan total 9.500 anak yang terawat dengan sangat baik. Orang-orang di sekitarnya menjulukinya raksasa iman, tapi George menanggapi demikian. Imanku tidak berbeda dengan iman orang percaya lain. Cobalah sendiri dan Anda akan menerima jawaban Tuhan. Benar, pemeliharaan yang dialami George Muller dan anak-anak panti asuhan itu bukanlah hak eksklusif, melainkan hak universal yang boleh dinikmati setiap orang percaya. Seperti Tuhan juga menunjukkan pemeliharaan yang luar biasa dan tak masuk akal. Pada umat Israel, sekeluar mereka dari Mesir, saat Tuhan berjanji memimpin, dia tidak pernah lalai memelihara. Tuhan terus menyediakan mana setiap hari. Sampai mereka tiba di kanaan, bahkan Tuhan membuat pakaian dan kasut mereka tidak rusak. Dan kaki mereka tidak menjadi bengkak selama perjalanan 40 tahun itu. Buanglah segala kekhawatiran di hidup ini, sebab hidup kita tidak berlangsung oleh kekuatan kita sendiri. Pemeliharaan Bapaklah yang membuat kita hidup. Dia Bapak yang paling peduli kepada hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terkadang kami diliputi rasa khawatir, cemas, dan takut yang berlebih. Tuhan, kami sering lupa bahwa Engkau sangat memperhatikan diri kami. Engkau selalu menyertai dan menopang kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapak yang sanggup memelihara setiap pribadi kami. Kami mau terus semakin percaya dan berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaanmu kepada kami. Kami serahkan keseluruhan kegiatan kami hari ini ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian sapaan dan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.